Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik teman-teman, saudara-saudaraku dimana saja berada seperti biasa saya akan menyampaikan atau mereview hasil uji coba tanaman melon sistem NFT saya ini pada video kemarin yaitu di minggu ke-9 terakhir kita mengecek berat atau bobotnya buah melon dan pada video kali ini saya akan mereview tes tingkat kemanisan buah melon atau bricknya melon ini yang biasa saya untuk direview terus ditimbang untuk contoh sekarang ini mau saya tes bricknya teman-teman maka daripada itu untuk teman-teman silahkan tonton ya, jangan di skip video ini supaya tahu bahwa uji coba tanaman melon sistem NFC ini bricknya sampai berapa yang kemarin saya sampaikan biasanya saya targetnya 14 bricknya ini di sistem NFC belum tahu itu 14 brick itu di sistem irigasi irigasi tetes untuk kita coba nanti teman-teman tonton terus ya video ini jangan di skip dan sebelumnya saya sampaikan kepada teman-teman yang baru ketemu dengan channel ini yang belum subscribe silahkan subscribe dulu ya atau like dan komen kalau memang bermanfaat video ini silahkan di share ke teman-teman kalian semua oke kita lanjut untuk mengetes bricknya di tingkat keberapa oke teman-teman ya kita sudah siapkan alat repaktometernya ya untuk tes brick atau tingkat kemanesan buah melon ini yang keberapa kita buka ya saya pakai yang biasa teman-teman ya kita yang manual saja kita langsung belah buah ini yang biasa saya review terus di setiap minggunya ya supaya jadi teman-teman betul-betul istilahnya akurat bahwa melon ini yang setiap saya review yang bobotnya tiap minggu naik berapa on atau kilo atau gram dan bricknya ini sampai berapa yang kemarin saya sampaikan targetnya 14 brick nah ini saya coba sampai tidak di angka 14 brick kita belah dulu teman-teman ya kita ambil sedikit saja teman-teman ya cuma untuk percobaan rupanya kalau sedikit tidak kelihatan teman-teman ya supaya teman-teman tahu dalamnya kita belah agak besar seperti apa oke teman-teman ya ya warnanya sangat bagus sekali oranye nah seperti ini teman-teman dia kalau dimakan rasanya kriuk-kriuk nah ini dalamnya teman-teman oke teman-teman kita akan tes dulu ya bricknya berapa kita buka kita ambil tengahnya aja teman-teman ya kita kasih peci supaya ada airnya kita oleskan ke sini atau kita pakai pisau dulu teman-teman oke teman-teman ya kita sudah teteskan di atas ini teman-teman kita tutup kita akan lihat bricknya berapa Alhamdulillah teman-teman bricknya ini sampai 16 teman-teman ya nanti teman-teman kita bisa lihat di kamera langsung ya teman-teman kita dekatkan kameranya berapa bricknya ini ya ini yang tadi saya masukkan kita dekatkan ke kamera biar ketahuan bricknya berapa oke 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 nah bricknya sampai 16 teman-teman baiklah itu tadi teman-teman kita sudah melakukan tes tes brick ya atau teikat kemanisan buah melon ini secara akurat saya tidak ingin istilahnya membohongi teman-teman semua bahwa biasanya di sistem irigasi tetes saya brick itu standar 14 ke atas ya ini di sistem NFT pun yang tadi saya tes ini bricknya ya ini sudah sebelah tadi ini malah 16 brick teman-teman ya bisa lihat sendiri tadi jadi kalau di tingkat kemanisan ini bagus di sistem NFT itu nanti teman-teman tinggal bisa memilih mau di sistem NFT atau di sistem irigasi tetes cuman masing-masing itu punya kelebihan dan kekurangannya saya tidak bisa atau mengarahkan teman-teman untuk di bagian vertigasi atau irigasi tetes atau di sistem NFT itu tinggal teman-teman aja yang menentukannya saya cuma apa istilahnya memperbandingkan bahwa di sistem NFT ini atau di sistem irigasi tetes ini mana yang bagus dan mana yang kurang bagus semuanya sebetulnya bagus cuma ada kelebihan dan kekurangannya untuk itu kepada pembudidaya dan sistem NFT dan sistem irigasi tetes semoga tidak ada istilahnya merasa dilemahkan dengan adanya percobaan sistem irigasi tetes ini dan sistem NFT ini saya hanya perbandingan saja supaya teman-teman tahu mau milih yang mana silahkan dan yang sudah saya coba ini selama saya belajar di hidroponik belajar di tanam melon ini di sistem irigasi tetes yaitu breaknya kemarin sampai 14 dan ini di sistem NFT breaknya sampai 16 itu teman-teman tinggal pilih saja pupuk sama yang saya racik dan tidak ada istilahnya yang dirahasiakan untuk itu pada teman-teman saya selalu sarankan untuk teman-teman semua kita harus pandai-pandai istilahnya memperhatikan tanaman kita atau merawatnya apabila tanaman kita ingin tumbuh sempurna dan ingin buahnya ini bobotnya beratnya sampai target kita dan breaknya pun sesuai yang kita inginkan itu semua yang sudah saya lakukan di tanaman sistem NFT ini walaupun hanya percobaan tapi nyatanya sesuai dengan apa yang saya harapkan cuma target yang tadinya bobotnya ini ingin sampai 3 kilo karena di sistem NFT ini cuma sampai 2,6 saya mohon maaf itu saya di luar kemampuan saya memang semua kita ini hanyalah berusaha tapi yang menentukan yang di atas yang maha kuasa tapi kalau di sistem irigasi tetes usaha saya mampu sampai 3 kilo yang paling besar teman-teman yang bukan rata-rata dan di NFT yang paling besar 2,6 itu bisa ditonton di videonya ada teman-teman untuk itu saya sarankan pada teman-teman yang sudah menonton video saya dari awal minggu pertama sampai minggu ke-9 kemarin ini hitungannya minggu ke-10 belum ya oh ya terakhirlah ini video video terakhir bukan terakhir videonya maksudnya mereview perawatan dan sampai break jadi terakhirnya masih ada teman-temannya karena ada permintaan atau request dari teman-teman ada yang minta di review atau di share tentang melon NFT ini apakah bisa istilahnya untuk usaha dalam hati ingin tahu biaya produksinya berapa atau hasil produksinya estimasinya berapa mungkin ada satu video lagi teman-teman ya di sistem NFT ini dan video ini yaitu hanya menyampaikan berapa tingkat breaknya maksud saya target saya yang tadinya 14 ini sampai 16 break teman-teman berarti lebih dari target kita alhamdulillah kita sangat bersyukur bahwa usaha saya istilahnya tercapai mungkin itu saja teman-teman ya yang saya bisa sampaikan semoga teman-teman yang mau mencoba di sistem NFT silahkan saja jangan ragu karena semua sudah saya praktekkan dan coba alhamdulillah insya Allah berhasil teman-teman ya soalnya target di melon kalau sudah di rata-rata 2 kilo atau 1,8 paling kecil 1,5 kilo itu sudah alhamdulillah teman-teman ya bagus dan breaknya kalau di atas 14 break itu pun sudah lebih dari standar teman-teman ya insya Allah silahkan teman-teman kalau mau dibudidayakan tanah melon di sistem NFT saya rekomendasikan insya Allah berhasil dan lebih jelasnya kalau lebih pengen puas lagi teman-teman tunggu satu video lagi jadi nanti kita tahu biaya produksinya habis berapa dan hasil produksinya estimasinya dapat berapa insya Allah setelah saya lakukan panen ini saya akan sampaikan karena kalau belum dipanen tidak tahu kita akan menyampaikannya tidak bisa dikira-kira teman-teman harus hasilnya nanti berapa supaya akurat dan insya Allah ini hari ini pun kita akan panen karena melon sudah breaknya sampai 16 berarti kita sudah bisa memanennya walaupun melon saya ini baru usia 65 HST yang targetnya tadi 70 HST karena di 65 HST ini saya sudah tes breaknya sampai 16 jadi kita tidak usah nunggu lagi sampai 70 HST dalam waktu 5 hari lagi berarti sistem HST ini kelebihannya yaitu percepat atau mempercepat pertumbuhan dan mempercepat masa panen jadi ada keunggulannya di sistem HST kelebihannya banyak di HST teman-teman cuma kendalanya satu saja yaitu listrik mati mungkin itu saja oke teman-teman masalah busuk batang yang kemarin saya sampaikan itu busuk batang dalam arti bukan kendala yang sangat fatal saya mohon maaf kemarin saya sampaikan kendala yang sangat fatal sebetulnya busuk batang ini saya istilahnya munculnya busuk batang ini sudah usia 60 HST jadi walaupun busuk batang sudah 60 HST ini kita sudah bisa layak dipanen teman-teman walaupun kita nunggu 5 hari lagi dari busuk batang itu buah belum buruk buah masih tetap segar dan bukar jadi tidak ada masalah untuk masalah busuk batang karena busuk batangnya bukan di awal atau pertengahan tanaman dia sudah di akhir atau di masa tua mungkin bisa jadi karena saya di 60 HST itu tidak lagi mengasih nutrisi jadi asupan nutrisi ke tanaman itu kurang ada sisa-sisa saja yang dulu ditongkuk jadi permasalahannya akhirnya mungkin busuk batang itu dikarenakan kekurangan unsur hara yang saya berhentikan itu dalam arti nutrisi teman-teman ya baik itu saja teman-teman ya video kali ini saya menyampaikan berapa tingkat kemanisan atau bricknya melon saya ini yang paritas yuki nanti F1 yang hibrida teman-teman ya F1 hibrida jadi saya bukan istilahnya promosikan merk dagang ini hanyalah supaya dipatokkan teman-teman melon apa yang akan kita budidayakan atau untuk usaha yang dibobotnya beratnya bagus dan bricknya pun bagus dan pertumbuhannya pun bagus perawatannya sangat mudah sekali dan dia sangat kebal dengan hama-hama yang biasa menyerang melon oke itu saja teman-teman ya dan saya sekali lagi sampaikan kepada teman-teman ada yang review atau minta di share hasil produksi atau biaya produksi melon sistem NFT ini estimasinya nanti dapat berapa insya Allah saya akan review setelah dipanen ini teman-teman ya supaya akurat bahwa tanaman populasi 150 batang ini makan biaya berapa atau istilahnya hasilnya nanti berapa biar teman-teman tahu dalam arti kalau mau dibudidayakan atau dibikin industri atau skala besar untuk usaha bisa menghasilkan tidak istilahnya ada kegagalan atau kerugian di teman-teman semua insya Allah kalau menurut saya di sistem NFT ini sangat sekali berhasil atau bisa menghasilkan untuk diusaha teman-teman ya mungkin itu saja teman-teman ya sekali lagi saya ucapkan beri-beri banyak terima kasih kepada teman-teman yang selalu nonton video-video dari kami yang selalu menunggu perkembangan-perkembangan percobaan uji-coba sistem NFT ini saya sangat berterima kasih sekali dan kepada teman-teman ya mungkin yang baru ketemunya di video saya ini yang terakhir silakan teman-teman di cek disitu video-video saya yang dari sebelumnya supaya teman-teman tahu jangan gagal paham salah mengertikan dari awal harus ditonton semua dari minggu pertama sampai minggu ke-9 dan ini minggu 10 ini bukan minggu 10 teman-teman ya sebetulnya sampai minggu ke-9 anunya perawatannya cuma ini 10 ini menyampaikan breaknya dan sekali lagi nanti menyampaikan hasil produksi dan biaya produksinya mungkin itu saja akhirnya dari kami Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati